Video untuk kuis ketiga, matematika 2 dengan judul fungsi harmonik Oke, langsung kita mulai Review sedikit dari kuis sebelumnya, kita harus ingat rumus turunan parasial Untuk yang bentuknya ada, eksponen Dan review juga masih, ini contoh soalnya berjalan seperti ini Buat yang belum nonton video sebelumnya, kuis kedua tentang diferensial parsial Nonton itu dulu, karena video ini bisa dibilang lanjutan, ini berhubungan sekali Jadi kalau kuis duanya belum kurang paham Untuk lanjut ke kuis tiga agak berat, jadi baiknya pahami dulu kuis dua, baru bisa lanjut ke sini Itu yang perlu diingat, jadi ini cara kerjanya Dan juga rumus turunan ini, uaksin v plus uv, jangan lupa Ini juga persamaan Tyler, kemarin ya kita sampai sini Cuman belum dibahas detail Nah, di video ini akan kita bahas Singkat kata, turunan u terhadap x dua kali, kalau ditambah dengan turunan u terhadap y kedua kalinya Hasilnya akan nol, ini sudah dibuktikan di kuis sebelumnya Maka di sini dikatakan, u adalah fungsi harmonik Jika u adalah fungsi harmonik, maka u akan memiliki pasangan harmonik Yaitu v yang akan memenuhi persamaan Kauci Raymond dan sebaliknya Nah, tugas kita adalah mencari pasangan itu Tugas kita adalah mencari pasangan harmonik dari si u, yaitu v Nah, persamaan Kauci Raymond yang tadi disebut adalah persamaan ini U kalau diturunkan terhadap x, itu pasti akan sama dengan v kalau diturunkan terhadap y U kalau diturunkan terhadap y, itu akan sama dengan v minus, akan sama dengan minus v kalau diturunkan terhadap x Jadi, benar-benar dari video kemarin itu berhubungan Dari notasi penulisan turunan, sampai ke cara turunannya, sampai ke video kali ini Nah, ingat tadi tugas kita adalah mencari pasangan harmoniknya, yaitu si v Setelah itu, kita akan buktikan apakah u x sama dengan v y Apakah turunan u terhadap x sama dengan turunan v terhadap y Dan apakah yang kedua ini juga terbukti, itu tugas kita Nah, bagaimana cara mencarinya? Kita dibekali dengan rumus-rumus dasar integral Ya, ini rumusnya, mungkin di SMA juga sudah dapat Ini rumusnya Ya, ini kertas jawaban bulan Maret 2022 Gambarnya sedikit pecah seperti biasa Intinya, soalnya itu yang ini U sama dengan e pangkat 2xy sin x kuadrat min y kuadrat Langkah pertama, kita buktikan dulu Apakah dia memenuhi persamaan Taylor Yaitu u double aksen terhadap, turunan u terhadap x yang kedua kali Ditambah turunan u terhadap y kedua kali itu 0 Kita buktikan, caranya ini benar-benar di quiz 2 ya Gue gak perlu, apa namanya, gak perlu ceritakan ulang Intinya, poin pentingnya disini Turunan u terhadap x-nya itu ini Turunan u terhadap x yang kedua kali itu ini Turunan u terhadap y kedua kali itu ini Ya, dan ini sudah gue kotak-kotakin juga Sama seperti video sebelumnya Yang penting adalah ininya berpasangan Turunan yang terhadap x kuadrat dan turunan terhadap y kuadrat itu harus berpasangan Yang dimaksud berpasangan adalah Sama tapi tandanya beda Yang ini kan 4y kuadrat sin blablabla Disini ada minus 4y kuadrat sin blablabla Lalu di ujung ini ada min 4x kuadrat sin blablabla Disini ada 4x kuadrat sin blablabla Dan tengahnya pun sama Kalau dilihat nih, plus 2 cos Disini ada min 2 cos Ini juga sama, ini juga sama Mereka berpasangan cuma beda tanda Maka kalau di jumlahnya di bawah Sudah pasti dia 0 Maka fungsi harmonik terpenuhi Nah itu kan essence dari kuis kedua Jadi gue bilang kuis kedua harus paham dulu Baru bisa lanjut sini Oke, dari situ kita baru lanjut Ini baru intinya kuis 3 Yaitu mencari pasangan harmonik Yaitu V Rumusnya tadi sudah disebut Rumusnya ini Turunan U terhadap X sama dengan Turunan V terhadap Y Ini yang awal Yang awal, yang awal Nah ini UX sama dengan VY Kalau mau mencari V berarti gimana? Ya diintegralkan Kiri integralkan Kanan integralkan Terhadap apa? Terhadap Y Karena kan ini VY Supaya dia jadi V Maka si VY ini harus diintegralkan Terhadap Y Nah Mana ya? Ini ya Jadi V itu adalah integral Turunan U terhadap X Diintegralkan terhadap Y Gitu Jadi V sebenarnya integral Nah dari sini sampai sini Itu adalah si U terhadap X Yang tadi gue kotakin poin penting Nah ini DU per DX ini Kita integralkan Terhadap Y Gitu ya Ini diintegralkan terhadap Y Cara integralkan ini gimana? Ini yang gue kotakin lagi Ini poin penting Ini poin penting Jadi E pangkat 2XY nya tetap Dalamnya itu langsung saja Dirubah menjadi AX plus BY plus C Nanti AX plus BY plus C Ini nanti akan kita cari Lalu cos X kuadrat minus Y kuadrat Nah X kuadrat minus Y kuadrat ini Itu ngikutin soal Soalnya kan disini Punya gue dalam bentuk Sinnya X kuadrat minus Y kuadrat Cosnya juga X kuadrat minus Y kuadrat Ngikutin Jadi kalau nanti dirubah Dalamnya misalnya X, Y doang Ya ini ngikutin X, Y, Y doang Gitu Jadi disini V adalah hasil integralnya Yaitu seperti ini AX plus BY plus C Cos Ini ikutin aja Plus PX plus QY Plus R Sin Gitu Jadi Apa ya Polanya kali ya Polanya itu Fungsi Eksponensial Lalu Untuk yang cos AX plus BY plus C Kalau untuk yang sin Itu Variable lain PQR Sama-sama PXQY Plus R Gitu Ini poin penting Nah Lalu Kita turunkan V ini terhadap Y Kenapa terhadap Y Karena rungusnya kan tadi itu Ini rungusnya Terhadap Y Cara turuninnya Wase 2 lagi Turunan versial Jadi Ya Pakai rungus U aksen V Plus UV aksen Maka tadi di awal video kan Gue bilang Ada review Itu supaya Kita tidak lupa Jadi ini Pakai turunan U aksen V Plus UV aksen U nya itu Sepaket ini AX plus BY plus C Itu adalah U V nya adalah Cos X kuadrat Min Y kuadrat Begitu juga untuk yang sebelah sini U nya adalah PX plus QY Plus R Berarti apa V nya adalah Sin X kuadrat Min Y kuadrat Ya itu U aksen V Plus UV aksen Turunkan Nanti hasilnya Dapat kurang lebih Seperti ini Berikutnya Ini dikalikan ke dalam Ini 2X Dikalikan AX Terjadinya 2AX kuadrat Lalu 2X Dikalikan BY 2BXY 2X Dikalikan C 2CX Ya kan Ini cos Lalu Di utung sini ada cos lagi Ini B Ya kan Nambah B Lalu Nanti ada cos lagi Nah ini cos Min 2Y kali P X Berarti min 2PXY Min 2Y kali QY Berarti Min 2QY kuadrat Min 2Y dikali R Min 2RY Nah ini Ini semua digabung Jadi milik cos Lalu yang untuk sin 2X dikali PX 2PX kuadrat Ini untuk sin ya 2X dikali QY 2X QY Nah ini Untuk sin Dan selanjutnya Nanti kalikan semua ke dalam Seperti air mancur Di lengkung gitu Nanti itu semua kelompoknya Punya si sin Nah Sesuai rumus Bahwa turunan V terhadap Y Itu akan sama dengan Turunan U terhadap X Berarti Ini semua yang panjang ini Itu akan sama dengan Ini yang dikotekin merah Ini adalah turunan U terhadap X Ya Ini turunan U terhadap X Yang ini Poin penting Itu Disama dengankan dengan ini Ya Nah sekarang Kita kan mau mencari pasangan Harmonik Yaitu si V Kita baru dapet V nya itu Dalam bentuk A, B, C, P, Q, R ini Jadi tugas kita berikutnya adalah Kita mencari A, B, C, P, Q, dan R Lalu kemudian Akan disubstitusi Ke dalam V Cara mencari A, B, C, P, Q, R nya Bagaimana Yaitu dengan cara Kita menyamakan Koefisien dari Variable Nah ini sudah Gue kotakin Lingkaran Merah Dan biru Biru gelap Untuk cos dulu Untuk cos dulu Untuk cos Kita lihat yang paling pendek dulu Jangan lihat yang panjang Lihat yang pendek dulu Untuk cos Di depan sih Cos ada apa? Ada 2X Ada 2X Kita cari Kita cari Yang punya cos Yang ada X nya Yang ada Variable X nya Di sini Ini kan X kuadrat Bukan dong Ini X Ini X Ini gue kotakin Lingkaran Merah Ada lagi Nggak yang X Ini B Nggak ada apa-apanya Ini X Y Bukan Ini Y kuadrat Ini Y Jangan Berarti yang ada X nya Sendirian adalah Si 2C Ya kan Berarti secara Persamaan untuk Cos Si X Yaitu ada 2C Sama dengan 2 2 nya itu yang ini Yang nempel sama X Yang sebelah sini Lalu yang sebelah sini Kan 2CX Yang nempel sama X nya Adalah 2C 2C sama dengan 2 Berarti J nya adalah 1 Ini kok Tulisannya bergeser Sorry Nah Baru sadar Jadi tadi Cos nya sama dengan kan Ini 2 Ini kan di depan cos nya 2X Kita lihat yang disini Di depan cos Yang ada variable X nya Adalah 2C Jadi 2C sama dengan 2 C sama dengan 1 Yang lainnya Yang lainnya Langsung dibuat 0 boleh Kalau gue dulu Gue cari 1 Yang X kuadrat Yang disini gak ada 0 Disini 2A Yang XY 2B Dikurang 2P Sama-sama XY Tapi disini Tapi disini gak ada Berarti 0 Ya singkat kata Semuanya 0 Kecuali C nya sama dengan 1 Itu baru untuk cos Kita kan punya Yang untuk sin Kita cari Untuk sin Caranya sama pesis Ini yang sudah gue lingkarin Yaitu 2Y Jadi disini Dapet nih 2CY Ya kan Disini 2Y Disini 2CY Berarti kita sama dengan kan 2C sama dengan 2 C nya sama dengan 1 Konsisten Yaitu Si cos bilang C nya 1 Si sin bilang C nya 1 Jadi konsisten Yang lainnya 0 semua Jadi mereka sama nih Kalau ternyata Dapetnya beda Coba cek lagi Kemungkinan ada salah itu Gitu ya Nah sudah Kita sudah dapat ABCPQR nya Yaitu 0 semua Kecuali C nya Yaitu 1 Kita tinggal substitusi Ke nilai V Ini nilai V Substitusi C nya 1 Susahnya hilang Ya Maka kita dapat Pasangan harmoniknya Yaitu V Segini nilainya Karena setelah Disubstitusi Nilai C Sambung dengan 1 Lainnya 0 Itu ya Langkah terakhir adalah Pemeriksa Ini nilai V Yang sudah kita dapat Pasangan harmoniknya Lalu kita akan periksa Apakah dia benar-benar Memenuhi Persamaan Kauci Raymond Yang bawah Turunan U terhadap X Akan sama dengan Turunan V terhadap Y Oke Si V ini kita turunkan Terhadap Y Ini ya Yang baris kedua nih Do V per Do Y Hasilnya seperti ini Cara turun ini gimana? Di video sebelumnya Yang kuis kedua Ini pasti sama dengan Turunan U terhadap X Kalau gak sama ya Berarti dia gak memenuhi Lalu yang kedua Turunan U terhadap Y Akan sama dengan Minus turunan V terhadap X Nah ini Gue buatnya Turunan V terhadap X Itu sama dengan Minus turunan U terhadap Y Sama aja ya Kan minusnya tinggal pindah sana Jadi ini semua terbukti Maka kesimpulannya Ini adalah fungsi harmonik Yang memenuhi Persamaan Taylor Dan Kauci Raymond Dengan pasangan harmonik Dari si U adalah V dengan nilai E tangkap 2 X Cos X kuadrat Minusnya kuadrat Begitu Selesai Nah ini jawaban fullnya Hanya satu halaman Singkat sekali Nah video 12 menit Dan lagi Sudah selesai Terima kasih Yang sudah menonton